Fregat kelas Barbaros pertama yang ditingkatkan Angkatan Laut Turki kembali ke laut pada tanggal 22 November tahun 2023. Kementerian Pertahanan Turki mengumumkan bahwa Fregat kelas Barbaros, Mekko 200 Teranyuton, pertama yang ditingkatkan, TCG Oruk Reis F-245, memulai tes awalnya di Laut Mahmara. Ini menandai pelayaran pertama Fregat kelas Barbaros setelah peningkatan paruh bayar. Pengintai kapal di sekitar Ismit membagikan foto pertama Fregat kelas Barbaros TCG Oruk Reis di Twitter pada tanggal 18 November tahun 2023. Beberapa hari kemudian, Kementerian Pertahanan Turki membuat pengumuman resmi yang menyebutkan bahwa TCG Oruk Reis memulai kontrol pertama penyebaran. Kementerian juga menyatakan bahwa uji coba laut akan dimulai setelah kontrol selesai. Fregat kelas Barbaros kini dilengkapi tiang siluman baru, yang menyerupai yang ada pada TCG Istanbul F-515, Fregat kelas 1 pertama. Tiang terintegrasi dilengkapi dengan sensor baru dan mengubah profil Fregat secara signifikan. Semua sistem dalam proyek MLU tampaknya dipasang di kapal, kecuali Gok Deniz CIWS 35mm, yang ditempatkan di depan, tepat di bawah jembatan Fregat. Fregat kelas Barbaros pertama Angkatan Laut Turki yang ditingkatkan terlihat di Laut Mahmara. Proyek peningkatan paruh bayar Fregat kelas Barbaros dimulai dengan penanda tanganan kontrak pada tanggal 3 April tahun 2018. Program ini mengalami beberapa penundaan karena jadwal Angkatan Laut Turki. Proyek modernisasi Midlife Barbaros mencakup produksi, pasokan, dan integrasi sistem modern untuk Fregat dengan melakukan penggunaan maksimum fasilitas dan kemampuan domestik, alih-alih sistem tempur dan navigasi yang ada pada 4 Fregat kelas Barbaros dalam inventaris Angkatan Laut Turki. Sistem manajemen tempur Stakos saat ini digantikan oleh CMS Advent yang dikembangkan oleh Havelsan, yang merupakan versi CMS Turki pertama yang ditingkatkan dan berpusat pada jaringan yang kompatibel dengan CMS Turki yang disebut Genesis. Peningkatan senjata dan sensor proyek ini adalah sebagai berikut. Radar Dolphin AWS-06, bagian dari sistem Sea Guard, diganti dengan radar Marde Aselsan. Rudal anti kapal 4x2 Harpun akan diganti dengan rudal roket Sanatma K4x4C Zenith CIWS, diganti dengan Palankes MK-15 Blok 1B Baseline 2 dan Aselsan 35mm Gok Dennis CIWS. Sistem senjata angkatan laut stabil terkendali jarak jauh stop 25mm Aselsan dipasang. Radar pelacakan dan penerangan setir dual band diganti dengan radar kontrol tembakan angkatan laut AKR-EPAKRD dual band, X dan KBEN. Aselsan DK-2690 diganti dengan radar navigasi Alper LPI sonar yang dipasang di lambung ANSQS-56 diganti dengan sonar Versa yang dipasang di lambung Aselsan ANSLQ-25 Nixi Torpedo Decoi. Sistem pertahanan diganti dengan sistem pertahanan torpedo Hizir Aselsan ESM Racal CUTLAS-1B dan sistem serangan elektronik Racal Scorpion B diganti dengan ESM Ares-2NV-2A Aselsan dan sistem serangan elektronik Ares-2NC. Sistem IRST Aselsan Pirikats, sistem EO Aselsan Kirlangik, sistem peringatan laser yang ditingkatkan, dan peluncur rudal Yalman Roketsan dapat dilengkapi dengan hingga 4 ATGM Untas Temren atau 8 rudal CIRIT atau 2 Temren dan 4 CIRIT akan dipasang. Kontrak MLU Fregat Kelas Barbaros juga mencakup integrasi sistem sonar deteksi penyelam Aras-2NV-2A Aselsan pada 4 kapal. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!